Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat akupunktur Indonesia Pada episode kali ini yang bertemakan teori yin yang dan 5 unsur part 5 Akan membahas kondisi patologis atau kondisi tidak normal Pada interaksi antar organ dalam tubuh yaitu hubungan menghina Sedangkan hubungan patologis lainnya yaitu hubungan menindas Sudah dibahas pada episode sebelumnya yaitu di part 4 Ada 5 hubungan menghina yaitu 1. Limpa menghina hati 2. Hati menghina paru 3. Paru menghina jantung 4. Jantung menghina ginjal 5. Ginjal menghina limpa Sahabat mari kita urekan satu persatu Pertama hubungan limpa menghina hati Dalam teori 5 unsur kayu membatasi tanah adalah kondisi normal Tetapi bila tanah berlebihan maka terjadi kondisi abnormal yaitu tanah menghina kayu Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan limpa menghina hati Hati berfungsi menyimpan darah mengatur aktivitas ascending dan descending dari ji limpa dan ji lambung Limpa mengatur transformasi dan transportasi food nutrient yang akan ditransform menjadi darah untuk menutrisi hati Jika limpa menahan darkness atau lembab Terjadi overflow Akan merusak kelancaran aliran ji hati Maka terjadilah yang dinamakan limpa menghina hati Apa yang menyebabkan limpa menahan darkness atau lembab? Kondisi ini mudah timbul pada lingkungan yang dingin dan lembab Menimbulkan gejala seperti hilang nafsu makan, perut terasa penuh, mudah lelah, wajah pucat kuning, kelemahan pada keempat anggota gerak, rasa dingin pada tubuh, edema 2. Hubungan hati menghina paru Dalam teori lima unsur, logam membatasi kayu adalah kondisi normal Tetapi, bila kayu berlebihan, maka terjadi kondisi abnormal Yaitu berbalik arah menjadi kayu menghina logam Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan hati menghina paru Hati mengatur penyebaran dan mendukung ji untuk mengalir ke seluruh tubuh Sedangkan paru mengatur ji di seluruh tubuh Mengontor respirasi dan mengatur aktivitas ji Pembentukan api dari stagnasi hati membuat gangguan paru dalam membersihkan dan descending Ini yang dinamakan sebagai hati menghina paru Kondisi ini sering ditemui dalam praktek sehari-hari Stagnasi hati bisa disebabkan karena ada problem emosional Terutama rasa marah yang ditekan, frustasi yang berlangsung terus-menerus bertahun-tahun Bisa juga karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat panas Seperti alkohol, gorengan, daging, terutama daging sapi merah dan daging domba Gejala yang nampak adalah Nyeri kepala baik di daerah temporal, di sekitar mata, atau sisi kepala Dizziness atau pening Tinnitus Ketulian Mudah marah Sering tegang Dan berteriak karena marah Wajah dan mata merah Insomnia Palpitasi Punggung bagian bawah dan lutut lemah Tiga Hubungan paru menghina jantung Dalam teori lima unsur Api membatasi logam adalah kondisi normal Tetapi bila logam berlebihan Maka akan terjadi kondisi abnormal Yaitu logam menghina api Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan paru menghina jantung Ada hubungan saling ketergantungan antara ji dan darah Jantung mengatur darah, menutrisi paru, dan memaintain fungsi pernafasan dari paru Jika paru mengalami obstruksi oleh phlegm, maka akan mengganggu sirkulasi ji jantung Ini yang dinamakan paru menghina jantung Gejala pada obstruksi Phlegm paru adalah Batuk dengan seputum yang provus Putih, kental Dada tertekan Dispepsia atau gangguan pencernaan Dengan rales di tenggoroan Bila mengganggu jantung Timbul kejala Ketacauan mental Kelesuan umum Penurunan daya reaksi Dan insomnia 4. Hubungan jantung menghina ginjal Dalam teori 5 unsur Air membatasi api adalah kondisi normal Tetapi Bila api berlebihan Maka akan terjadi kondisi abnormal Yaitu Api menghina air Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan jantung menghina ginjal Ada hubungan saling ketergantungan antara yin jantung yang jantung dengan yin ginjal yang ginjal Jantung berkenaan dengan api pada 5 unsur dan lokasinya di upper energizer Sedangkan ginjal berkenaan dengan air dalam 5 unsur dan lokasinya di lower energizer Yin ginjal Atau kidney water Harus naik Ascending untuk menutrisi yin jantung dan mencegah hiperaktifitas dari yang jantung Ketika ada gangguan pada jantung yang menyebabkan api jantung berkobar Maka dapat infus atau masuk ke bawah ke ginjal menyebabkan defisiensi yin ginjal Ini yang dinamakan jantung menghina ginjal Apa yang menyebabkan berkobarnya api jantung? Ini terjadi bila mengalami gangguan emosi yang menahun Seperti kecemasan, selalu khawatir, depresi yang berlangsung lama kronis yang menyebabkan terpendungnya C Pendungan uji yang berlarut-larut dapat menimbulkan api Kejala api jantung berkobar yaitu kegelisahan mental Cenderung bertindak menurut kata hati Merasa terusik Insomnia Bila berlanjut Akan menyebabkan defisiensi yin ginjal Dengan gejala seperti Dizines Tinnitus Vertigo Pelupa Keringat pada malam hari Telapak tangan dan kaki terasa panas Nyeri pinggang Kelima Hubungan ginjal menghina limpa Dalam teori lima unsur Tanah membatasi air adalah kondisi yang normal Tetapi bila air yang berlebihan Maka terjadi kondisi abnormal berbalik arah Yaitu air menghina tanah Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan ginjal menghina limpa Ginjal merupakan dasar dari kehidupan bawaan Sedang limpa adalah dasar dari kehidupan yang didapat Jika fungsi limpa normal Maka akan mengabsorpsi dan menstransport food nutrien Memberi nutrien pada ginjal Jika yang ginjal cukup Maka akan menghangatkan yang limpa Dan mendukung limpa untuk transformasi dan transportasi Selain mengabsorpsi dan menstransport food nutrien Limpa juga mentransformasi dan mentransport cairan Sedang ginjal mengatur metabolisme cairan Baik limpa maupun ginjal mentransform cairan tubuh Jika ginjal gagal mentransformasi cairan Limpa menderita dan terjadi obstruksi oleh domnes Ini yang dinamakan dengan ginjal menghina limpa Sahabat, sampailah kita pada ringkasan hubungan menghina Pertama, limpa menghina hati Jika ada lembab limpa akan merusak aliran bebas dari ji hati Kedua, hati menghina paru Api hati yang ascending akan merusak descending dari ji paru Ketiga, paru menghina jantung Jika ada flem paru akan merusak sirkulasi ji jantung Keempat, jantung menghina ginjal Api jantung dapat melukai yin ginjal Menyebabkan defisiensi yin ginjal Kelima, ginjal menghina limpa Jika ginjal gagal mentransform cairan Lalu terjadi akumulasi cairan Akan menyebabkan lembab yang terakumulasi di limpa Sahabat, selesai sudah hubungan menghina antar organ Dengan demikian, kita sudah belajar hubungan fisiologis dan hubungan patologis Baik dalam teori lima unsur di alam Maupun dalam penerapannya antar organ dalam tubuh manusia Sahabat, satu demi satu puzzle akupunktur mulai tertata Ikuti potongan puzzle-puzzle selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih